Kucing apabila dia berada dalam air selain bulunya menjadi lebih berat dari biasanya juga kucing menjadi kehilangan keseimbangan gitu ya guys Jadi kucing menjadi tidak kehilangan keseimbangan dan itu Halo guys apa kabar jumpa lagi dengan saya Eka Damayan channel Pou Treatment channel syari perawatan kucing dan angki Apa kabar kalian semua disana semua baik-baik saja ya Pada umumnya orang udah tau ya guys ya menjadi rahasia umum bahwa kucing itu merupakan hewan yang sangat takut air Nah tapi mungkin hanya beberapa dari kita yang mengetahui apa sih menjadi penyebabnya kucing sampai sebegini takutnya dengan air Nah kali ini saya akan membahas fenomena kucing yang takut dengan air berdasarkan pendapat para ahli dari penelitian mereka Apabila kalian tertarik ikuti terus ya Alasan pertama yang dikembangkan oleh para ahli adalah insting alami Menurut para ahli kucing itu dulunya hidup di daerah gurun ya guys Dimana jumlah airnya sangat terbatas Mereka mempunyai kesembulungan untuk menjaga bulunya untuk tetap kering Karena bulu yang basah bagi mereka itu akan membuat mereka tidak nyaman dan juga membatasi bawah bingkas gerak mereka Dan juga suhu yang dingin dari air tersebut akan membuat kucing merasa tidak suka atau tidak nyaman dengan suhu yang kering tersebut Kering alami dari kucing ini juga diperkuat oleh penelitian dari Anna Clark Yaitu direktur penelitian kedokteran hewan di Inggris Yang menyatakan bahwa secara historis kucing itu dulunya hidup di daerah gurun Dimana dia tidak biasa untuk berenang dan tidak biasa juga berkontak banyak dengan air Begitu pendapatnya Anna Clark Alasan kedua yang melatar belakangi ketakutan kucing pada air adalah karena masalah kenyamanan Apabila bulu kucing itu terkena air maka bulu kucing itu menjadi lebih berat dari biasanya Maka kucing merasa tidak nyaman dan juga memerlukan waktu yang lumayan cukup agak lama bagi kucing untuk mengeringkan bulunya secara alami ya guys Dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya Dokter hewan-hewan mengatakan bahwa kucing apabila dia berada dalam air selain bulunya menjadi lebih berat dari biasanya Juga kucing menjadi kehilangan keseimbangan gitu ya guys Jadi kucing menjadi tidak kehilangan keseimbangan dan itu berat juga pada memperlambat mobilitas mereka Hal ketiga yang melatar belakangi ketakutan kucing pada air adalah karena kucing itu tidak terbiasa atau tidak suka Dengan hal-hal yang baru atau tidak familiar dengan mereka Nah karena mereka dulunya tinggal di daerah gurun ya guys menurut penelitian para ahli Jadi air itu merupakan sesuatu yang tidak familiar bagi mereka Nah apabila melihat air dalam jumlah yang banyak jumlah yang besar itu akan menimbulkan ketakutan pada kucing Pertama keempat mengapa kucing tidak suka air adalah karena kucing itu minumnya tidak banyak ya guys ya Tidak banyak bukan tidak minum ya guys ya Kucing itu biasanya minum tapi jumlahnya tidak banyak apabila dibandingkan dengan hewan-hewan lain seperti anjing dan lain sebagainya ya guys ya Menurut penelitian menyatakan bahwa kebutuhan kucing akan cairan adalah 50-70 ml per berat badan tubuhnya Jadi misalnya apabila kucing kalian itu katakanlah beratnya itu 4 kg maka kebutuhan cairan kucing kalian perharinya adalah sekitar 20-200 ml per hari ya guys ya Dan biasanya kucing tidak minumnya sekaligus tetapi sedikit demi sedikit Nah itu begitu guys ya Tapi menurut penelitian saya guys ya kucing saya itu memang tidak minum terlalu banyak Tapi pada saat musim yang panas seperti sekarang ini kebutuhan minum kucing juga perlu diperhatikan ya guys ya Dan berdasarkan pengalaman saya sih ya guys ya kucing itu lebih suka atau lebih tertarik dengan air yang baru Jadi kalau misalnya air itu sudah katakanlah sudah sehari atau sehari lebih biasanya kucing kurang suka kurang tertarik untuk minumnya Nah kucing lebih tertarik untuk minum apabila airnya fresh ya guys ya itu berdasarkan pengalaman saya Alasan selanjutnya adalah kucing itu bukan spesies yang suka air ya guys ya Mengapa ya? Karena yang telah saya sebutkan di awal bahwa apabila bulu mereka basah menjadi lebih berat Dan mengganggu keseimbangan mereka ya guys ya Dan juga itu membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi kering Nah tapi ada beberapa spesies kucing yang sangat suka air bahkan suka berenang ya guys ya Karena Karena histori mereka mungkin agak berbeda ya guys Dan tekstur bulunya menurut penelitian para ahli itu berbeda dengan kucing-kucing umumnya Yang berasal atau historis dari daerah burun itu ya guys ya Dan karena tekstur bulunya itu berbeda dari kucing lokal yang biasa kita lihat Maka itu lebih tahan terhadap air Dan apabila bulu mereka menjadi basah itu tidak menimbulkan hal yang tidak nyaman Atau mereka oke-oke saja dengan bulu mereka yang basah Alasan selanjutnya mengapa kucing itu takut air adalah Karena kucing itu tidak dibiasakan sejak kini untuk dikenalkan dengan air ya guys Itu menurut penelitian beberapa ahli Dan juga kucing mungkin kucing itu tidak mempunyai pengalaman yang positif terhadap air Misalnya katakanlah dia pernah disiram orang dengan air Nah itu merupakan pengalaman yang negatif bagi kucing Atau mungkin juga pernah kecebur got katakanlah Itu menjadi pengalaman yang negatif bagi kucing Nah para ahli di bidang kedokteran hewa menyatakan bahwa Apabila kita ingin mengenalkan kucing pada air Kenalkanlah pada usia awal ya guys ya Pada usia-usia awal kehidupan mereka Sekitar umur 3 sampai dengan 16 minggu Menurut penelitian ahli Nah itu menjadi lebih mudah apabila untuk dimandikan Atau dikenalkan pada air Nah pengenalan air ini tidak menutup kemungkinan bagi kucing yang lebih dewasa Tapi mungkin memerlukan pelatihan yang lebih intensif Dan juga singkat kesabaran dari ownernya Yang pasti Hal ke 7 yang melatar belakangnya ketakutan kucing pada air adalah suara air Suara air itu membuat kucing menjadi takut Nah suara air yang tiba-tiba dan mengejutkan kucing Seperti misalnya air keluar dari keran Air mancur, air terjun itu membuat kucing merasa ketakutan dan merasakan tidak nyaman Pasal terakhir yang mengakibatkan kucing takut air adalah Karena air itu dapat menghilangkan aroma Misalnya guys ya Maksudnya begini guys ya Air itu dapat menghilangkan bau-bauan di sekitar kita Nah misalnya ada bau tertentu dapat kita bersih atau kita sucikan dengan menggunakan air Nah itu dapat berdampak bagi kucing Kucing tidak menyukainya Karena kucing itu mengenali sesuatu dan melewati indera penciumannya Dan air dapat mengaburkan ketajaman indera penciuman kucing Nah itu membuat kucing tidak menyukainya Menurut penelitian dari Animal Behavior Sciences Menyatakan bahwa hidung kucing itu dikatakan lebih tajam dari berkali-kali lipat dari hidung manusia Dan juga bahkan penciuman anjing ya guys Jadi apabila ada zah-zah tertentu yang terkandung pada air Kucing dapat mengetahuinya Dan itu dapat membuat kucing tidak suka atau kurang suka terhadap air Dan guys video kali ini tentang alasan mengapa kucing itu takut air Nah berdasarkan penelitian para ahli ya guys ya Apabila kalian suka video ini Minta like-nya ya guys ya Dan terima kasih bagi kalian sudah subscribe Yang belum subscribe tolong di subscribe Dan tolong juga di share ke media sosial milik teman-teman Dadah sampai jumpa di video berikutnya Bye